Proyek revitalisasi Taman Gedung Sate dan Gedung Pakuan masih terus dikerjakan hingga saat ini. Untuk revitalisasi Gedung Sate, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan perbaikan pada taman depan dan belakang. Menurut keterangan dari Biro Umum Provinsi Jawa Barat, perbaikan Taman Gedung Sate ini menelan biaya 14,9 miliar rupiah yang berasal dari dana APBD 2018. Pengerjaan proyek ini targetkan selesai pada akhir 2019. Sementara itu Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat juga mengalami revitalisasi. Menurut Biro Umum Pemprov Jawa, revitalisasi ini dilakukan karena sudah lebih dari 20 tahun Gedung Pakuan tidak direnovasi, sehingga memerlukan berbagai penyesuaian agar menunjang kerja Gubernur, termasuk salah satunya pembangunan kolam renang di bagian Taman Gedung Pakuan. Kolam renang ini dibangun atas permintaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kolam renang ini akan digunakan oleh Gubernur sebagai fasilitas olahraga dan bagian dari terapi Ridwan Kamil yang saat ini sedang menderita cedera lutut. Revitalisasi Gedung Pakuan ini memakan biaya hingga 4 miliar rupiah, di mana 1,5 miliar rupiah dianggarkan untuk pembangunan kolam renang. Penambahan fasilitas olahraga itu sesuai kebutuhannya sangat nyata, saya itu kaki saya, itu cedera yang kiri. Dokter menyarankan supaya bisa fit sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak boleh lagi berolahraga yang simpatnya impact gitu ya, lari, loncat-loncat dan sebagainya. Harus terapi dengan yang namanya berenang. Maka dalam rutinitas master plan perbaikan yang namanya pakuan, saya arahkan dan setujui membuat kolam yang juga tidak terlalu besar. Jadi tujuannya itu. Proyek revitalisasi ini pun menuai kritik dari masyarakat. Ya kurang setuju aja kalau di tempat dinas dipakai urusan pribadi gitu. Ya mendingan ini aja lah, kelola buat masyarakat aja gitu. Kalau tanggapan saya sih seharusnya nggak seperti itu ya, karena APBD itu harusnya untuk rakyat, bukan untuk pribadinya dirinya sendiri gitu. Jadi nggak setuju? Nggak setuju. Revitalisasi Gedung Sate dan Gedung Pakuan ini menuai kritik dari DPRD Jawa Barat. Anggota DPRD Jawa Barat, Abdi Yuhana menilai, revitalisasi keduanya sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dianggap tidak tepat sasaran. Nah kalau kita lihat memang ini tidak ada korelasinya. Bahkan tadi ya lebih mengedepan bahwa ini lebih kepada kepentingan individu, pribadi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sampai bulan November ini ya, serapan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat kan masih rendah ya, sekitar 60%. Jadi jangan sampai ada stigma atau asumsi di masyarakat yang berkembang bahwa pembangunan ini tidak direktif, tidak diarahkan ya. Jadi seolah-olah yang penting ada pembangunan. Kemudian yang ketiga, bahwa Gedung Pakuan ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan dan dijaga. Jadi jangan sampai kemudian ya, pembangunan taman, kemudian juga kolor merenang ini merusak cagar budaya kita yang ada di Bandung ini. Anggaran revitalisasi dua bangunan yaitu Gedung Sate dan Gedung Pakuan yang mencapai angka 19 miliar rupiah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk anggaran rehabilitasi 15 ribu rumah tidak layak huni di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan 262 miliar rupiah untuk rehabilitasi 15 ribu rumah tidak layak atau hanya 17 juta rupiah per rumah. Franky Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.